Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa penglihatan menurun umumnya terjadi antara 40 tahun ke atas itu di masa peralihan karena penglihatannya bular atau blur ya dikarenakan gangguan hormon dan fungsi syarab menurun ini akibatnya sering marah-marah tanpa sebab darat kurang bisa tidur jadi apa selanjutnya yang harus kita lakukan untuk melakukan mengurangi efek tersebut yang pertama kita pijat yang sebelah sini ini untuk penglihatan menurun ini tepatnya di sebelah sini ya kan pijat sekitar 3 menit atau 5 menit ini kalau bisa keseluruhan nanti pemijatan minimal 50 menit atau sejam kurang yang kedua di di sebelah sini ini tepatnya di sebelah sini kan silahkan lakukan dengan agak keras sedikit ini pasti terasal ini kalau benar-benar kita penglihatannya agak menurun atau bular atau blur ya di usia 40 tahun ke atas mudah-mudahan dengan cara begini bisa mengurangi mata bulur atau penglihatan menurun mungkin tidak sampai 100% tapi intinya bisa meningkatkan kembali penglihatan kita yang udah mulai ini menurun ya terus yang ketiga kita pijat di titik ini titik ginjal Hai karena mungkin Hai bungsi ginjal juga menurun nah disini kan ini titik ginjal silahkan pijat tiga menit atau lima menit terus selanjutnya yang keempat ini kelenjar reproduksi sebelah sini kan ini enggak keras di sini ya organ atau kelenjar reproduksi ini darah ini silahkan pijat tiga menit sampai lima menit Hai selanjutnya kita pijat di tengah-tengah di tengah-tengah ini ya pijat agak keras kalau ini agak soalnya agak dalam selanjutnya kita pijat yang sebelah sini ya kalau nggak salah ya keempatnya yang ini yang keempat di tengah-tengah di tengah sini harus tepatnya kita sasar antara buku dan kuku ya di sebelah sini Hai nama pijat akan sama 3 menit sampai lima menit Hai nengah sini kan Oke selanjutnya di sebelah sini kan yang kelima kalau nggak salah ya ini pijat yang sebelah sini Hai pijat yang sebelah sini lumayan sakit juga kalau ada masalahnya karena penglihatannya menurun nah disini ini sama pemijatannya antara tiga sampai lima menit Hai ini contoh tangan yang sebelah kiri yang sebelahnya lagi itu sama sama-sama persis jadi bukan hanya satu tangan aja tangan yang sebelahnya juga harus melakukan pemijatan yang sama mungkin hanya sekian dari Dede Rupani channel semoga bermanfaat maaf bila ada kesalahan dari Dede Rupani channel saya hanya ingin berbagi untuk agak-agak semuanya semoga bermanfaat dan semoga agak-agak semuanya sehat selalu sekeluarga amin dan Dede Rupani channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati